Intro Suku Badui tinggal di desa Kanekes, Lewidamar, Banten. Selama ini mereka hidup dalam aturan adat yang kuat. Aturan ini mencakup semua kegiatan, tingkah laku, serta barang yang digunakan. Begitu juga dengan pakaian yang melekat pada masyarakat Suku Badui. Pakaian atau baju adat ini telah menjadi ciri khas masyarakat karena warna dan desainnya yang sederhana. Warna hitam dan putih menjadi warna yang dominan dalam pakaian adat Suku Badui. Baju adat Suku Badui terbuat dengan bahan yang didapat dari alam sekitar. Hal ini mudah saja karena pegunungan yang kaya akan hasil alam telah menjadi tempat tinggal Suku Badui sejak bertahun-tahun lamanya. Pakaian untuk laki-laki Suku Badui disebut dengan jamang sang-sang. Baju ini berlengan panjang dengan cara pakai hanya disangsangkan atau hanya dilekatkan pada tubuh. Desain baju sang-sang ini berlubang pada bagian leher sampai dada, serta tidak menggunakan kerah, kancing, dan juga kantong. Berbeda dengan masyarakat Badui luar, mereka menggunakan baju kampret berwarna hitam atau biru tua. Baju adat masyarakat Badui luar juga sudah terpengaruh budaya luar, terlihat dari kantong dan kancing yang digunakan dalam mendesain baju. Pada bagian bawah atau celana, Suku Badui hanya menggunakan kain berwarna biru kehitaman yang dinyelitkan pada bagian pinggang. Celana ini diikat dengan selembar kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang. Sedangkan di bagian atas, kain ikat kepala digunakan sebagai penutup. Ikat kepala ini dibedakan dengan warna putih dan biru tua. Untuk putih diperuntukkan bagi Suku Badui dalam, sedangkan warna biru tua bercorak batik menjadi ikat kepala yang digunakan Suku Badui luar. Umumnya, Suku Badui baik luar maupun dalam selalu membawa bedok atau golok dalam kesehariannya. Selain itu, terdapat pula aksesoris lainnya sebagai tambahan pakaian adat Suku Badui, yaitu tas yang terbuat dari kulit kayu pohon terep. Tas yang disebut koja atau jarok ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Suku Badui. Karena tas ini berfungsi sebagai tempat menyimpan perlengkapan yang dibutuhkan suku yang mendiami wilayah Banten ini. Begitu kaya kak neka ragaman budaya dan juga keindahan alam yang tersimpan di negeri ini. Termasuk yang tersimpan di Tanah Badui, Provinsi Banten. Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus melestarikannya. Sebab di dalam diri ini mengalir darah sang leluhur terdahulu. Maka dari itu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berpijak, tetaplah kembali pada itu. Terima kasih telah menonton!